selamat menikmati ada Pak Robi Nugraha ada Pak Madi Milutsi mancing jadi kita mancing sangsit dan di luar dugaan ceritanya begini jadi kita biasa mancing sangsit kemudian casting-casting dengan soft lure ketika casting dapat ikan sangsit ternyata ikan sangsit yang didapatkan Pak Robi itu disambar sama bluefin jadi istilahnya sangsitnya itu bisa jadi minu seperti minu jadinya sehingga pada saat disambar dan disanalah terjadi strike bluefin yang cukup besar dan cukup berat perkiraan saya sekitar 3-4 kilo bahkan lebih lah jadi dengan menggunakan piranti yang kecil ul, real size 1000 tapi bukan ini realnya ini hanya sebagai gambaran saja real size 1000 kemudian rodnya ada capung 702 dengan kekuatan 2-6 lbs itu bisa menahlukkan target yang cukup besar jadi dengan kesabaran kerja sama tim akhirnya ikan bluefin nya landed jadi disana bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk menangkap ikan yang melebihi kapasitas daripada kekuatan tackle itu tidak mutlak tergantung dari ukuran tackle ataupun kekuatan rod dan kekuatan reel jadi kita tidak bisa pukul rata reel sekian angkap ikan sekian kemudian rod dengan kekuatan sekian dia mampu bertahan dengan beban sekian itu semua tergantung dari bagaimana kita mampu mengatasi segala macam kondisi yang terjadi pada saat kita strike ikan besar jadi ketika strike line out jadi karena di dalam reel nya itu kan kapasitasnya hanya 200 meter sehingga kita memutuskan harus ikutin harus ikutin itu kemana arah ikannya ternyata dia ikan lari ke arah bagian laut yang lebih dalam jadi itu menguntungkan kami sehingga kita ikutin kita fight kita tungguin kurang lebih ya satu jaman lah satu jam setengah karena di menit-menit akhir itu tackle nya dioper ke saya dan saya benar-benar kena mental jadi ikannya muter-muter di bawah juku saya benar-benar khawatir sekali kalau itu putus aduh habis saya karena ngelawanya sudah lebih daripada satu setengah jam dan teman saya Pak Robi Nugraha ketika sudah fight sekitar hampir 40 menit tackle nya dioper ke saya dia ketawa-ketawa ketawa-ketawa dia krok dia minum dia ketawain saya padahal saya sudah kena beban mental kalau sampai ini lepas waduh bakal kecewa selama berminggu-minggu tapi akhirnya kerjasama tim kami saya Pak Robi Nugraha dan Pak Mademi Lusik Mancing bisa landet dan hari ini saya strike banyak ada sunsheet ada kerapu dan berbagai macam ukuran dari yang kecil hingga yang besar dan saya bahagia sekali terima kasih Sobat Mancing Mania yang sudah menonton vlog mancing saya tadi siang oke saya terus update video jadi mungkin Sobat Mancing Mania tahu sendiri sekarang sedang masa pandemi PPKM banyak kegiatan-kegiatan yang dikurangi kemudian tempat-tempat keramaian juga banyak yang ditutup spesial saya khususnya saya berkecimpung di dunia bisnis kain jadi pendapatan saya lumayan menurun karena pandemi dan PPKM tapi itu harus tetap diikuti sebagai warga negara yang baik maka dari itu dari sisi vlogger youtuber disana saya mendapat penghasilan tambahan sehingga saya sedikit kerja sayang jadi kalau bisa sehari upload satu atau dua konten saya rasa akan istilahnya menambah penghasilan saya lumayan buat bayar gaji karyawan dan kreditan karena saya punya hutang bank baik mohon dukungannya Sobat Mancing Mania dengan cara like, subscribe dan nonton saja itu sudah cukup membantu saya untuk lebih meningkatkan penghasilan saya di luar daripada kegiatan saya khususnya di bisnis dunia kain oke jadi ini ada beberapa reel oke ini yang kemarin ada daidu trisula dan versus karbontex jadi jadi ini saya akan menjalankan amanah dari orang yang memberikan saya reel ini bahwa reel ini akan saya giveaway nanti bagaimana caranya silahkan saja ikutin vlog saya nanti akan saya update giveaway tentang kedua reel ini jadi ada trisula 2000 sw versus karbontex 1000 sw lumayan pakai mancing ultralight saya rasa cukup kemudian ini ada twin power twin power 6000 pg ini punya teman saya punya pak dewa pak dewa ada teman saya jadi pak dewa beli reel ini dapat harga murah sekitar 3 jutaan bayangkan ini kelas twin power cuman ini dia twin power yang versi lama versi 2009 tapi setelah saya cek saya bongkar saya kasih pelumas dan melihat kondisi reelnya ini benar-benar luar biasa sekali jadi ini baru dan like new sekali jadi ini bisa menjadi gambaran teman-teman semua ketika budget kita belum bisa mengikuti untuk membeli reel-reel yang keluar terbaru pada saat ini ketika anda jeli di sana anda lihat peluang ada barang bagus yang harganya murah tapi kualitasnya sama bahkan ada bagian-bagian yang melebihi dari kualitas keluaran yang terbaru kenapa enggak seperti itu bayangkan kalau twin power yang baru sekarang paling tidak dia harganya 6-8 juta nah sedangkan twin power yang ini harganya 3 juta oke silahkan dipikirkan jadi kita harus jeli terkadang kita tidak harus ikut harus selalu beli yang baru harus selalu yang terupdate karena kita harus menyesuaikan dengan budget kita sendiri kalau anda seperti yang saya sebut kemarin masih bingung untuk menghabiskan uang silahkan beli-beli saja oke kalau untuk saya sendiri yang masih terbatas masih banyak kekurangan sana-sini saya rasa beli real second dengan kualitas bagus itu tidak masalah dan ini sudah saya bikinkan vlognya sudah saya upload masih private ya paling besok atau lusa akan saya segera upload keren sekali real twin power ini terutama bearingnya oke nanti saksikan di vlognya twin power kemudian ini nah tadi saya pulang mancing pulang mancing saya beli ini dan ini titipan juga bukan saya jadi supaya jangan salah persepsi om denny ini kerjaannya beli real mulu ini bukan punya saya jadi ini titipan ada riobi api power sw riobi api power sw ini yang terbaru jadi untuk riobi itu biasanya memiliki penggemar tersendiri saya dulu pernah menggunakan riobi juga jadi sebelum saya mengenal yang namanya riobi mahal saya dulu pakai riobi dimana pakai riobi itu serasa sudah pakai stela dulu waktu di sekitar tahun 2009 2010 saya pakai riobi pertama saya itu riobi artika artika setelah artika ada riobi api power yang yang kedua yang warna silver nah sekarang ini riobi hpx yang terbaru dan ini sudah power handle dengan knob yang sangat nyaman dan enak sekali terutama untuk jigging round knob seperti telur ayam jadi keren sekali warnanya juga ada perubahan dan nanti akan segera saya review tentunya kita cek dalamnya bagaimana apakah ada perubahan bisa jadi kan ini ada perubahan seperti gearnya sistem sealnya dimana disini sudah dia pasang label SW oke jadi tetap nantikan vlog dan video video dari Denina Dalun tentunya kemudian selanjutnya ini ada Daiwa Catalina 4500 4500 ini punya teman saya ini dikirim ke markas DND untuk dijual oke dan ini belum saya posting belum saya apa tadi iseng eh kemarin iseng iseng sebelum reelnya ini datang dikirim ke saya saya tawarin ke teman dan teman langsung mau harganya terjangkau ini 5,3 light new sekali harganya 5,3 juta light new tanpa cacat tanpa goresan dan teman saya tersebut ingin ngecek dalamnya ya mungkin sekedar lihat saja bagaimana kondisinya oke benar-benar mulus sekali 5,3 juta jadi ini sama seperti twin power kalau anda belum bisa mencapai sertit yang terbaru yang monokok body itu yang harganya sudah 7 sampai 8 juta maka beli katalina 2017 yang masih light new seperti ini itu bisa menjadi pilihan bijaksana dan saya yakin 100% katalina ini mampu bersaing dengan sertit karena setahu saya katalina ini nomor duanya dari daywa setelah daywa saltiga oke nanti kalau teman saya nggak jadi beli nanti saya posting lagi sementara ini masih di keep oke selanjutnya ini juga dijual ini ada devilcraft devilcraft hammertron MG magnesium magnesium alloy transformation ini ngeri sekali kalau lihat namanya hammertron MG nah seperti ini devilcraft hammertron nah ini ada talinya malahan dan ini dijual harganya 2 juta saja oke bahkan nanti kalau ada yang minat untuk dicek dalamnya saya bisa cek bahkan regress ini juga terlihat tanpa goresan tanpa goresan tanpa caca dan putarannya sangat halus sekali oke devilcraft hammertron MG 5000 sw oke lumayan mantap ini lumayan suara clicker nya baik dan terakhir nah ini metal jing 800 gram 600 gram karena mungkin minggu depan atau dalam waktu dekat ini saya akan menuju laut dalam lagi jadi saya akan coba fitness menggunakan 800 gram ini jingnya virus balik jadi tadi saya iseng-iseng saja comot di tempatnya Pak KK di Istana Pancing Pasar Salah lantai 2 oke jadi ini akan saya kombinasikan nanti dengan jitnya Mas Panji Sukma jadi saya pakai virus balik dan seduluri metal jit mudah-mudahan nanti ada kurisi karena di videonya Vishantar itu ada amberjack besar yang didapatkan jadi saya pengen lah amberjack saya gak pernah dapat pernah dapat yang kecil yang amberjack yang almaku itu kalau yang besar-besar belum pernah oke lah sudah jadi satu konten terima kasih anda menonton tetap mohon dukungannya dan segera kita akan ketemu lagi di edisi konten yang berikutnya saya Dini Nadalung tetap dua jempol untuk anda mancing mania mantap bye-bye selamat menikmati